Sudara polisi menyebut kematian 4 jenazah mengering di Kalideras bukan karena kelaparan. Dugaan-dugaan apa saja yang perlu ditelusuri polisi untuk memastikan motif penyebab kematian Korman. Kita berbincang dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Kita juga akan... Selamat sehat. Selamat sehat, Pak. Kita juga akan sapa pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, apa kabar, Pak? Hai, Silvia. Selamat malam, Kompas TV dan Pemirsa. Oke, saya ke Pak Anton dulu ya, Pak Jamin. Pak Anton, kalau analisa Anda soal kasus ini seperti apa, Pak? Nampaknya sulit untuk diungkap sampai sekarang motifnya apa? Memang kita melihat bahwa kasus ini cukup misterius ya. Ya, cukup misterius karena dari olah TKP pertama karena tetap kita berawal dari olah TKP. Olah TKP, jalan keluar masuk pun juga ini tidak jelas. Kalau ada jalan keluar masuk berarti ada orang yang masuk. Ini kemungkinan tidak ada orang yang masuk. Kemarin salah satu analisis adalah ada yang bilang mumifikasi. Karena diketemukannya ada kapur barus, ada lilin, ada bedak, dan lain-lain. Itu karena mungkin ini jat-jat sebagai jat pengawet mayat. Ada juga Pak Adrianus Malelam mengatakan itu apokalistik katanya. Apokalistik itu satu aliran tertentu yang memang punya paham tertentu yang memang pernah ditemukan baik di Amerika maupun di Mesir, bunuh diri. Di sini jadi kita menganalisis apakah ini bunuh diri, apakah ini dibunuh, apakah ini memang sektor tertentu. Nah, untuk menentukan sektor tertentu ya kebetulan ini korban ini adalah suku Tiong'in. Nah, salah satu ini kenapa tertutup? Kita pun juga mungkin harus mendalami etnoporensik. Apa itu Pak? Etnoporensik itu yaitu bagaimana kebiasaan dari suku tersebut. Suku tersebut adalah suku Tionghoa. Biasanya yang tertutup itu suku Henghoa biasanya. Ada suku Henghoa. Kalau suku Ke, suku Tiochu itu biasanya terbuka. Tapi ada satu suku. Nah, dari etnoporensik ini pun juga nanti kita bisa mengetahui apakah betul yang bersangkutan ini nanti punya kebiasaan atau punya aliran sektor tertentu di dalam agama. Makanya di dalam hal ini memang perlu juga, walaupun memang jarang keluar, tetapi minima Pak RT, Pak RW, atau bekas pembantunya bisa diambil keterangannya. Nah, jadi di sini Polri memang perlu harus cermat. Apalagi dari keterangan physical evidence seperti lapor, forensik belum keluar. Jadi di sini tidak bisa menduga-duga. Memang sementara waktu katanya bahwa lambungnya ini kosong. Nah, ini apakah dia puasa? Nah, makanya Pak Adrianus mungkin mengkaitkan dengan sektor. Nah, apalagi tadi kematiannya pun juga berbeda-beda. Nah, antara yang satu dengan yang lain dalam tiga pekan ini. Ada yang mungkin dua pekan, ada yang satu pekan, ada yang lain-lain. Dan ini pun juga baru bisa ditentukan nanti dari hasil forensik ini sendiri. Nah, ini mungkin secara bergantian kematiannya ini dilakukan. Oke. Pak Anton, ini kan polisi menyebut bukan akibat kelaparan, hasil atau hasil investigasi, bahkan kayak motifnya itu belum juga diungkapkan meskipun sudah ada titik terang katanya. Puluhan tahun Anda menjadi polisi, kasus seperti ini pernah terjadi enggak Pak? Dan apa yang pernah terjadi ketika saat itu Anda masih aktif? Justru masalah kasus ini saya belum pernah menemukan. Karena kalau menemukan mayat saya sering. Tapi sampai mengering ini kan ini ada apa ini? Makanya Polri pertama kali menyatakan ini mumifikasi. Ini adalah proses daripada mumi. Nah, di sini justru Pak Ito juga mengatakan ini agak misterius. Dan memang bukan kelaparan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari tingkat ekonomi, mungkin bekas-bekas bahan makanan. Kanan pun juga tingkat ekonominya itu, ini bukan orang miskin. Dari tingkat rumahnya, sertifikat yang ditemukan, ini bukan orang miskin. Seperti ada satu kesengajaan. Hanya kesengajaan ini, apakah ini dibunuh atau bunuh diri? Apakah ini diracun atau bukan? Kita belum bisa karena untuk racun juga kan, toksikologi forensik itu harus mengatakan bagaimana DNA darahnya nanti. Ini semua sangat tergantung daripada hasil forensik nanti. Sangat tergantung daripada physical evidence. Walaupun nanti Polri ini motif sangat penting. Tapi hasil-hasil dari forensik ini akan sangat menentukan untuk langkah selanjutnya. Karena berawal tadi dari olah TKP. Olah TKP-nya memang tidak seulit, tidak ada jalan keluar masuk. Kalau pembunuhan, biasanya yang kita temukan berpuluh-puluh, oh ini jalan keluar, ini jalan masuk. Minimal ada bekas telapak kaki dan lain. Ini kan terkunci. Nah ini yang agak misterius. Dan untuk itu mungkin juga saya menyarankan. Satu, agar kepada keluarga jangan dulu menguburkan kalau memang ini sesuai dengan aliran dan kepercayaannya. Karena bisa saja di tengah-tengah waktu ada temuan-temuan dari forensik. Ini jadi tolong. Dan kedua, karena ini merupakan satu kasus baru gitu kan. Kasus baru, jadi tolong mungkin bisa juga menghadirkan ahli-ahli forensik dari berbagai kota. Misalkan dari Surabaya, dari Bandung, dari mana-mana. Karena kalau apokalistik juga, biasanya yang ditemukan di Amerika, di Mesir, itu biasanya bunuh dirinya itu di tempat ibadah. Ini ditemukannya di rumah. Makanya ini agak misteri gitu kan. Perlu suatu kecermatan yang sangat teliti untuk menentukan hal ini. Tapi saya yakin dan percaya dengan hasil-hasil lab, nanti ini sedikit demi sedikit akan bisa terungkap. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan, saya sampaikan kepada keluarga, mohon dengan hormat. Kalau berkenan gitu kan, jenajahnya jangan dulu dikuburkan gitu. Karena ini akan berhubungan dengan masalah penyidikan selanjutnya. Baik. Ini karena memang misteri kasus ini masih belum terungkap. Karena pintu-pintunya masih terkunci. Hasil otopsinya belum keluar, hasil digital forensiknya belum keluar. Jadi kita juga masih belum bisa memastikan itu juga kenapa meskipun polisi bilang sudah ada titik terang, polisi juga masih belum bisa rilis apa penyebab pasti dari meninggalnya para korban ini. Saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau analisisannya seperti apa Pak? Ya tentu yang sangat berperan dalam investigasi ini adalah scientific investigation. Jadi scientific investigation ini yang sangat menentukan. Karena durasi kematiannya sudah terlalu lama. Apakah terkait dengan sidik jari, yang siapa keluar masuk tadi Pak Anton sudah sampaikan. Jadi jangan dulu dirusak lah. Apa namanya? TKP. TKP ini. Kalau sudah sampai kemarin saya sangat kecewa juga tuh. Karena banyak orang yang masuk, lalu ya sulit nanti untuk bisa mendeteksi sidik jari begitu kan. Kalau sudah dipegang sana, pegang sini. Nah itu yang agak khawatir gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana keluarga ini menjalin kekerabatan dengan lingkungan dan komunitas kepercayaannya. Jadi bisa nanti dicek, kegiatan kepercayaannya itu ke belakang. Kegiatannya itu apa saja. Dan biasanya tentu dia mempunyai doktrin-doktrin. Kalau terkait dengan apokalistik ya, dia pasti ada buku-buku, ada informasi-informasi bahkan tayangan-tayangan TV, video itu kan mereka biasanya suka ada. Dan itu hanya bisa diketahui bagaimana mereka berkomunikasi apakah melalui media telepon seluler atau media lain terkait dengan apa pernyataan-pernyataan mereka. Apakah mereka contohnya pernah mengirimkan WA atau mengirimkan SMS terkait dengan adanya kepercayaan mereka. Nah itu bisa lari akhirnya untuk melihat apakah populistik atau bukan. Kalaupun nanti ada contohnya ada pembunuhan, ya tadi kita sudah lihat ya, forensik pasti tahu karena kalau ada luka atau benda tumpul yang bisa mencelakakan badan atau lacun, itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Nah kalau bersih semuanya, ya saya yakin juga ini bisa masuk ke aliran kepercayaan. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa kemudian kasus ini mengarah ke aliran kepercayaan, bukan lebih ke pembunuhan atau aksi bunuh diri bersama. Apa yang kemudian akan menguatkan-menguatkan dugaan kalau ini aliran kepercayaan seperti yang tadi Anda bilang, harusnya ada buku. Atau misalnya kalau tadi Pak Anton bilang kalau apokalistik itu harusnya biasanya di rumah ibadah, bukan di rumah. Kira-kira aliran-aliran seperti apa yang menyerupai tindakan ini? Saya kira begini, konsep pembunuhan secara masal atau pembunuhan secara berkeluarga karena mempercayai suatu keyakinan, itu kan banyak juga terjadi di mana-mana ya, di negara lain juga ada begitu. Nah ini kan unik di Indonesia, kalau sampai benar itu seperti itu ya, ini kan unikan takutnya ini menjadi gejala sosial yang dikhawatirkan. Bisa jadi contohnya ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu keluarga, bisa saja nanti terjadi kepada keluarga-keluarga lain. Nah itulah yang harus diantisipasi begitu bagi kepolisian. Kalau benar terkait dengan aliran kepercayaan atau apokalistik. Tetapi kalau memang ada motif lain, contohnya memang ada pembunuhan yang sangat bersih, yang sudah diidentifikasi, maka ini kerjaannya cukup berat saya kira bagi penyidik untuk menentukan siapa pelakunya dan apa motif daripada pelaku tersebut. Nah ini yang sangat berat saya kira karena buktinya sudah banyak yang masuk ya, artinya sidik cari juga sudah sulit. Paling korbannya saja sama tadi ada beberapa dokumen apa namanya, bukti-bukti lain seperti lilin, kapur barus, dan blablanya itu ya. Nah motivasi itu kan bisa dilihat, contohnya kapan dibeli, di mana dibeli, waktu dibeli itu untuk kepentingan apa, berapa banyak. Saya kira itu teknik yang biasa digunakan dalam investigasi terkait dengan adanya pembunuhan, Mbak. Artinya kita juga bisa jadi mencari pintu ketika sudah tahu data kapan beli kapur barus, kira-kira bisa dikorelasikan dengan kematian korban begitu kira-kira ya? Ya pasti tadi kita katakan, Pak Antri, pintu masuk dan pintu keluar itu menjadi hal yang paling pertama. Kalau pintu masuk, pintu keluar dengan membawa barang, kan ketahuan barangnya itu dia masuk dan keluar, dia yang beli sendiri atau ada orang lain yang membelikan atau yang mengirimkan benda-benda tersebut. Kalau orang lain tentu saya yakinin motifnya bukan pembunuhan, bukan membunuh diri ya, bukan aliran kalau ada orang lain. Tetapi kalau dia sendiri yang membawa, dia sendiri yang melakukan, ya kemungkinannya bisa jadi itu bunuh diri bersama begitu. Dan motif contohnya bunuh diri itu belum tentu juga aliran kepercayaan. Bisa aja juga orang bunuh diri karena punya utang begitu. Tapi kan keluarganya yang dibunuh atau frustasi. Kita tahu ada keluarga yang frustasi, beban ekonomi tinggi, tetapi kan tadi sudah dikatakan ekonomi bukan merupakan suatu urusan yang sangat sensitif untuk bisa bunuh diri. Nah jadi apalagi, ya satu-satunya tadi kita meyakininya itu atau menduga adalah aliran kepercayaan yang apokalistik tadi itu begitu, Mbak. Ada berapa banyak aliran kepercayaan yang kemudian menyebabkan kematian atau berujung kematian, Pak? Saya kira saya nggak bisa nyarikan surpain seperti agak sulit untuk menyatakan. Tapi kalau beberapa kejadian yang kita lihat di negara-negara yang menganut cukup keras ya tentang aliran kepercayaan itu, ada saja. Tapi kalau kita lihat mengenai berapa banyak, berapa itu kelihatannya belum cukup bisa ditentukan ya berapa banyaknya gitu, Mbak. Oke, saya ke Pak Anton. Pak Anton, kasus kematian jika memang ini adalah aliran kepercayaan, apakah ini akan jadi kasus pertama? Kemungkinan kalau di Indonesia ya bisa saja jadi yang pertama. Makanya tadi saya di dalam hal yang pertama, agar dipentuk etnoporensik. Etnoporensik itu sendiri adalah untuk mempelajari bagaimana kebiasaan satu suku itu sendiri. Itu ada. Atau mungkin sosiologi kriminal, sosiologi kriminalnya itu bagaimana behaviornya, perilakunya, habitatnya. Karena ini berhubungan dengan tata cara kematian yang memang agak unik. Kenapa sampai menjadi kering itu sendiri? Nah ini yang agak uniknya itu sendiri. Atau mungkin ini sebuah sindikat serta insekte pun juga ya seperti ada sindikat-sindikat kejahatan yang diancang. Jadi sekarang semua kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa itu apokaliptik, bisa itu. Jadi namun tetap tadi juga yang terakhir ini harus tetap berdasarkan bukti-bukti physical evidence, bukti-bukti scientific investigation yang nanti akan kita hasilnya bagaimana. Nah justru sekarang ini sebelum hasil tersebut ada, kita ya agak sulit. Dan tadi saya juga sepakat dengan Dr. Jamin Ginting. Memang dalam hal ini mohon agar penyidik menjaga keutuhan TKP. Tolong TKP ini. Karena TKP ini kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang tidak dianggap penting, tapi ternyata itu jadi penting dalam hal penentuan bukti gitu kan. Dari puntung rokok saja mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Jadi tolong ini. Karena salah satu kelemahan, ya saya pernah jadi polisi juga. Kadang-kadang kita ini tidak sabar. Jadi tolong tutup TKP rapat-rapat. Ini kalau menurut saya, jadi saat ini kita harus cermat, kita harus hati-hati. Kita belum bisa menyimpulkan sebelum semua alat-alat bukti kita simpulkan, kita diskusikan, sehingga ada satu kesimpulan yang jelas. Tapi antara motif nanti dengan physical evidence yang didapatkan dari forensik sebagai scientific investigation ini, harus kita met. Betul atau tidak? Karena tidak cukup saja hanya motif. Walaupun tadi, Pori, terima kasih. Hebat sekali. Sudah bisa menentukan mungkin ada titik terang di dalam motif. Nah, di dalam motif pun juga ini tentu saja. Tadi betul motifnya itu bisa saja prestasi, bisa saja punya hutang, atau mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, dan bisa juga tadi sektu. Jadi sekarang masih multi-tapsir ya kira-kira. Ya, multi-tapsir. Kita belum bisa menentukan A, B, C secara pasti, belum bisa. Tapi walaupun begitu, untuk lebih meringankan, tadi agar dibentuk multi-center. Yang disebut multi-center itu biasanya kita mengumpulkan para ahli. Karena kalau cuma satu saja, kita ini kan punya keterbatasan. Mungkin ahli dari Surabaya, mungkin dari Makassar, mungkin dari Aceh. Saya mungkin belum mengalami, tapi saya tidak tahu. Mungkin saja pernah ada di tempat lain yang, tapi karena dulu belum sehebat ini, mensos mungkin tidak terungkap, dan dulu terungkap. Pak Jamin, Pak Jamin, kalau tadi Pak Anton juga sudah sempat mention, ada, kita butuh mendatangkan banyak ahli untuk mengungkap kasus ini. Banyak saksi yang kemudian sudah diperiksa, tetangga, kerabat. Mereka semua juga menyatakan memang korban ini tidak bersosialisasi, bahkan kerabatnya juga mengatakan terakhir berkomunikasi, mungkin sekitar dua tahun yang lalu, sudah cukup lama. Jika memang butuh saksi ahli untuk dimintai keterangan, seperti yang tadi Pak Anton Carlian katakan, saksi ahli seperti apa yang dibutuhkan kira-kira untuk mengungkap kasus ini lebih dalam? Ya, tentu saksi ahli yang butuhkan, sudah kita tahu bahwasannya untuk criminal justice ini adalah saksi forensik, bedah mayat, itu sudah pasti ya. Apakah keracunan, apakah karena memang pembunuhan yang dilakukan oleh benda tumpul dan benda tajam, ya. Lalu terkait dengan saksi digital forensik, terkait dengan komunikasi, Mbak. Apakah HP, apakah komunikasi lainnya yang terkait dengan itu, ya. Lalu terkait dengan budaya tadi, yang ekno-forensik tadi. Ya, ekno-forensik tentu dihadirkan ahli sosiologi, kriminal sosiologi, kriminal sosiologi yang mengetahui budaya-budaya yang kecenderungannya menganut aliran kepercayaan yang melakukan pembunuhan. Tetapi sosiologi forensik ini saya kira belakangan saja. Saya lebih cenderung, baris krim ataupun juga kolda metro, memiliki teknik yang khusus ya untuk bisa mengetahui nanti. Kalau memang tidak ada bukti apapun mengarah kepada adanya motif dibunuh ya, atau bunuh diri karena sesuatu sebab lain, kalau aliran tidak ditemukan, maka barulah masuk nanti sosio-kriminal ahli tadi yang mengatakan apakah ini ada kesenderungan karena suatu aliran tertentu. Saya kira aliran tertentu itu kita jangan jadikan dasar utama, tetapi yang utama adalah kemungkinan ada dilakukan pembunuhan oleh pihak lain. Itu yang harus dalam pikiran penyidik yang pertama. Kalau tidak bisa dibuktikan, baru kedua, adanya bunuh diri karena sesuatu sebab-sebab lain, ekonomi kah, tekanan, enggak. Baru nanti yang terakhir masuk kepada pemikiran adanya aliran atau apokalistik. Saya itu terakhir. Tapi jangan didominasi dengan yang pertama, nanti kalau yang pertama kasus ini langsung ditutup, ya ternyata ada orang yang paling bertanggung jawab tidak ditemukan. Oke, artinya mindset-nya itu yang pertama kali harus agar lebih memudahkan kasus ini terungkap, berpikir kalau ini adalah kasus pembunuhan begitu kira-kira Pak Jamin. Tapi kalau tadi, faktanya kan TKP-nya sudah rusak. Artinya akan lebih susah bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kira-kira apakah ada orang yang in-out di TKP? Ya saya kira bisa dilakukan dengan teknik investigasi, ya in-off list, ada lab 4, ya saya kira itu bisa dilakukan. Kalau memang ada, tapi pun kalau memang tidak ada dan tidak ditemukan, berarti kan tidak ada dugaan terkait pembunuhan oleh pihak ketiga. Maru kita masuk kepada berarti dia ada keinginan untuk bunuh diri sendiri. Baru masuk motif. Motifnya apa begitu? Apakah bunuh diri karena masalah ekonomi, tekanan, ya atau stres. Atau mungkin kalau secara psikologi bisa juga dicari latar belakang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA begitu ya. Nah itu kan bisa dicari teman-temannya latar belakangnya. Nah baru terakhir nanti kita tahu inilah masalah kultur, budaya, atau masalah aliran kepercayaan. Ya kita juga menunggu juga hasil otopsinya, juga hasil digital forensiknya. Nanti kita juga nunggu pengumuman resmi kira-kira apa betul-betul motif dari kejadian ini. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting. Terima kasih juga Pak Irjen Purnawirawan Anton Charlian telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.